Lulus sekolah, mau lanjut kuliah Sampai pusing mau cari dimana Kini saatnya kamu meraih cita-cita Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria Modok pos kuliah STI Al Anwar solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemirsa yang budiman Di dalam Al-Quran disebutkan Bahwa mencintai syahwat adalah zinah atau keindahan atau perhiasan Kata-kata zinah di dalam Al-Quran Itu konteksnya memuji bukan negatif Misalnya kita sebut Pakaian-pakaian yang digunakan yang bagus Untuk kemasjid itu disebut dengan zinah Sehingga zinah bukan sesuatu yang negatif Bahkan pernah suatu saat Rasulullah melihat Malik bin Nabilah Jadi Malik bin Nabilah itu seorang sahabat Kemudian berpakaian buruk Ditanya sama Rasulullah Alaka malun Kamu punya duit Naam ya Rasulullah Minkulil mal Oh ya Rasulullah Kami punya ontah Kami punya kebun Dan seterusnya Lalu Rasulullah bersabda Jika Allah memberikanmu harta Maka perlihatkanlah pengaruhnya Dampaknya Kamu punya harta itu Jangan berpakaian romprot Atas nama sufi Oh zinah gak boleh Oh berhias Oh pakaian bagus Gak boleh Bukan Justru disebut Kalau kita menyebut zinah Bahkan ketika sholat pun disebut Nah sekarang Di ayat ini Yang disebut zinah Adalah hubbushahwat Ziyyina linnasi Hubbushahwat Saya baca dulu Ziyyina linnasi Hubbushahwati Minan nisa Iwal banina Wal qanatir Muqantarat Minad dahabi Wal fiddah Minad dahabi Wal fiddah Wal khayl Al musawwamati Wal an'am Wal har Dhalika mata Al hayati Dunya Wallahu Indah Husnul Dijadikan indah Bagi manusia Yang dijadikan indah apa? Mencintai Kesenangan Kesenangan Atau shahwat Apa yang disebut Dengan kesenangan Kesenangan dunia itu Minan nisai Sudah sewajarnya Orang itu Mencintai Lawan jenis Suka dengan Lawan jenis Itu memang Ziyyina Sudah disebutkan Dalam al-quran Lalu mencintai Anak Umumnya orang itu Mencintai Anak Bahkan disebutkan Anak itu Orang itu Kalau tadinya Sebelum punya anak Misalnya Sebelum menikah Sebelum punya anak Mungkin dia keluar Mungkin dia Dermawan Bisa jadi setelah menikah Punya anak Dia jadi Kikir Jadi takut keluar Karena mikirnya Pasti anaknya Nanti gimana ya Itu yang disebut Anak itu disebut Majbanah Dan itu Dan itu wajar Karena memang Ziyyina Ziyyina Nasi Habis Sahawat Apa yang termasuk Sahawat Mencintai anak Lalu Lalu Harta yang Banyak Pokoknya Kudang Itulah ya Punya Kudang Harta Itu Makanya Di dalam Sebuah hadis Seandainya Seorang anak Manusia itu Sudah memiliki Dua ladang emas Maka dia akan Mencari yang ketiga Kenapa? Memang itulah Manusia Jadi Mereka itu Tamak Pengen Dapet Harta yang Banyak Ya Saya menyebut Tamak Dalam tanda kutip Tapi saya akan Jelaskan Makin Positif Atau negatif Kemudian Minad Zahabi Ya jadi Punya ladang emas Punya ladang Fituh Perak Ini yang disebutkan Pada masa lalu Masa dahulu Dimana Simbol-simbol Kekayaan itu Misalnya Di luar anak Lalu istri Ya Atau lawan jenis Kemudian ada Kekayaan Kekayaan itu apa? Emas Perak Waktu itu Kemudian Kuda Kalau sekarang Mungkin mobil-mobil Gitu ya Kalau dulu disebut Kuda yang Bagus Lalu Wal-anam Hewan ternak Wal-har Dan Sawah ladang Itu kekayaan Yang digambarkan Jerman dunia Intinya Manusia itu Memang diciptakan Untuk mencintai Kesenangan Perempuan Lawan jenis Anak Kekayaan Tiga hal ini Dan tentu ada Prestis Yang selalu Dicari oleh Manusia Karena disebut Wal-khoylil Musawwamah Yaitu Kuda-kuda yang baik Istilahnya Dia tidak sekedar Untuk alat transportasi Kalau sekarang Misalnya mobil Orang tidak sekedar Membuang alat transportasi Kalau udah kaya Tetapi soal prestis Sehingga Tidak cukup Hanya fungsi Transportasi aja Tetapi juga harus Memiliki Kekayaan itu Bagian dari Prestis Sahabat pemirsa Apakah ini negatif Tidak Tetapi harus Dikendalikan Sekali lagi Apakah ini negatif Tidak Tetapi harus Dikendalikan Karena itu Nabi pernah Bersabda Harta itu Menghijau Dan manis Itu untuk Menggambarkan Bahwa itu Sesuatu yang Positif Yang tidak Positif Itu kan Ketika Kemudian Orang Terjebak Di dalam Pencarian Harta Seperti Gimana Mereka Banyak Banyakan Duit Banyak Banyakan Harta Sehingga Melupakan Allah Itu yang Buruk Yang Bisa Menyembuhkan Ini hanya Ketika Dia sudah Mati Makanya Dalam Hadis Tadi Kalau orang Sudah Punya Seandainya Orang Sudah Punya Dua Ladang Emas Maka Dia akan Mencari Ladang Ketiga Atau Tambang Ketiga Dan Tidak Akan Memenuhi Keinginannya Bukan Kebutuhannya Keinginannya Kecuali Kalau Dia sudah Mati Maka Sudah Tidak Ada Keinginan Lagi Jadi Itu Buruk Oke Buruk Kalau Itu Sampai Al-Hakumut Takah Kalau Sampai Itu Menjadikan Mereka Lupa Pada Allah Buruk Contoh Paling Gampang Mungkin Orang Tadinya Itu Sebelum Dia Tadinya Naik Sepeda Biasa Ketika Naik Sepeda Ada Pengajian Dia hadir Kemana Mana Dia hadir Selalu Positif Suatu Saat Dia Berpikir Seandainya Saya Punya Motor Mungkin Saya Akan Lebih Banyak Datang Ke Pengajian Pengajian Karena Dengan Motor Itu Lebih Mobile Lebih Bisa Datang Kesana Langsung Datang Kesana Langsung Itu Mungkin Dia Bayangkan Seperti Itu Tapi Jangan Lupa Bahwa Harta Itu Menggoda Yuri Menggoda Orang Itu Memang Seksi Gitu Nah Bisa Jadi Ketika Dia Sudah Punya Sepeda Motor Bukanya Tambah Rajin Ke Masjid Tambah Rajin Pengajian Tapi Tambah Rajin Dugem Tambah Rajin Ngopi Cafe Dan Seterusnya Kenapa Karena Orang Pakai Sepeda Gak Mungkin Kesana Gitu Karena Dia Punya Sepeda Motor Itu Gudaan Karena Masjid Itu Juga Butuh Modal Jadi Karena Dia Punya Duit Dia Punya Motor Mungkin Dia Punya Mobil Dia Punya Sangat Banyak Gudaan Karena Itu Sekali Lagi Pada Dasarnya Harta Itu Tidak Negatif Bahkan Dalam Al-Quran Disebutkan Misalnya Disebut Al-Almal Disebut Dengan Khair Misalnya Sekali Lagi Artinya Apa Mencintai Khair Khair Disini Para Ulama Mengertikan Adalah Harta Karena Cintanya Dengan Harta Menjadi Gikir Sekali Lagi Cinta Harta Itu Kalau Berlebihan Menjadikan Orang Gikir Cinta Harta Harta Itu Ya Biasa Ajalah Ada Ada Duit Enggak Kemudian Menjadi Wah Itu Enggak Punya Duit Enggak Kemudian Menjadi Ngelimpur Biasa Aja Punya Duit Enggak Punya Duit Sama Aja Dan Itulah Harta Disebut Khair Lalu Misalnya Di dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Intaroka Khairan Wasiatul Walidani Wal Akrobin Jadi Kutipa Kutipa Alaikum Idha Hadur Ahadakum Maut Intaroka Khairan Wasiatul Walidani Wal Akrobin Jika Kalian Meninggal Dan Kalian Punya Khair Intaroka Khairan Sekali Intaroka Khairan Jika Kamu Meninggalkan Khair Menurut Ulama Artinya Khairan Harta Jika Kalian Meninggalkan Harta Maka Wasiatkan Soal Ini Nanti Ayat Ini Dinasah Itu Urusan Nanti Tapi Yang Saya Katakan Adalah Bahwa Di dalam Al-Quran Sendiri Juga Dikatakan Mal Itu Baik Nabi Nabi Juga Menyebutkan Innal Mal Khadir Atun Holwah Sesuatu Yang Hijau Dan Manis Itu Luar Biasa Tapi Sekali Lagi Godaannya Cukup Besar Tidak Mudah Orang Kemudian Bisa Menahan Diri Ketika Punya Harta Itulah Kemudian Diingatkan Kita Fitnah Kita Diingatkan Bahwa Hartamu Anak-anakmu Itu Menjadi Penggoda Bagi Kamu Sekali Lagi Bukan Konteksnya Buruk Itu Mengingatkan Termasuk Di Ayat Ini Itu Adalah Kesenangan Dunia Sekali Lagi Tidak Buruk Dan Tidak Dinista Jadi Kaya Tidak Dinista Punya Harta Tidak Dinista Tetapi Diingetin Dan Bagi Allah Ada Sesuatu Yang Lebih Baik Yaitu Ketika Kita Kembali Kepada Allah Nanti Di Akhirat Jadi Sekali Lagi Harta Itu Tidak Dicaci Orang Kaya Tidak Dicaci Dinista Tetapi Perlu Diingatkan Dengan Ayat Kenapa Karena Budahanya Besar Tidak Mudah Orang Itu Kaya Makanya Kita Punya Contoh Kalau Sahabat Itu Kita Punya Contoh Sahabat Misalnya Osman Bin Afan Kaya Abdurrahman Bin Afan Kaya Yang Kekayanya Luar Biasa Kalau Ada Iuran Itu Abdurrahman Bin Afan Bin Afan Itu Model Model Yang Tentunya Berapa Sudah Punya Berapa Sisanya Saya Tetapi Ada Pula Orang Seperti Abu Darin Al-Ghifari Abu Darin Al-Ghifari Itu Pernah Punya Menghayal Seandainya Kalau Gunung Uhud Itu Adalah Emas Saya Meliki Emas Segede Gunung Uhud Bukit Tapi Besar Juga Kalau Emas Maka Saya Akan Sedekahkan Seluruhnya Dan Hanya Saya Kalau Tiga Dinar Itu Luar Biasa Karakter Sahabat Seperti Itu Jadi Ada Perlu Kita Perlu Orang Orang Kaya Sehingga Janganlah Dinistakan Kemudian Orang Kaya Begini Orang Kaya Begitu Orang Kaya Sendiri Harus Ingat Bahwa Kaya Itu Budaknya Lebih Besar Karena Itu Menurut Saya Kalau Nanti Masuk Surga Itu Duluan Mana Orang Kaya Dengan Orang Miskin Ya Tergantung Juga Karena Orang Kaya Itu Dia Punya Duit Banyak Kalau Sedekahnya Banyak Macem-macemnya Banyak Mungkin Mereka Pakai Cailantel Tapi Kalau Mereka Itu Punya Duit Banyak Tetapi Salah Dalam Pemanfaatannya Maka Itulah Yang Menjadi Bencana Dan Dicebut Ni'mal Malus Soleh Lir Rajulis Soleh Sebaik Baik Harta Yang Baik Yang Soleh Adalah Harta Yang Dibiliki Orang Soleh Demikian Mudah Kita Bisa Membelajakan Mengelola Kekayaan Yang Diberikan Allah Kepada Kita Dan Kita Selamat Dari Siksa Karena Kita Telah Diuji Dengan Harta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh